Om Swastiastu Bapak Nengah Mohon izin Titiang Jagi menjelaskan tentang perubahan atau revisi mengenai rencana pembangunan rumah Bapak Nengah Nah ini pertama tentu Titiang mulai dari luasan setelah Bapak Nengah memberikan penjelasan tentang ukuran terutama luas luas secara keseluruhan jadi Titiang harus memperlihatkan existing jadi tanah asli kenyataan yang ada di lapangan nah ini sudah Titiang ubah ukurannya mengenai lebar Pak Nengah mengenai lebarnya lebar tangin kau ini tetap 12 meter nah ini Titiang angka 12 meter dari ujung barat sampai ujung timur ini 12 meter Titiang angkanya sama antara di belakang dan di depan seperti ini nah kemudian yang ada perubahan sesuai dengan realita di lapangan ini panjangnya panjangnya dari utara ke selatan ini ke 16 meter koma lima puluh ya 16 meter koma lima puluh 16,5 meter seperti itu panah nah jadi ketika existing berubah ya tentu bangunan ini pun akan sedikit ada pergeseran jadi bagian yang digeser ya tentu rumah utama ini maju jadinya rumah utama maju atau sama saja ya ini Titiang unur sama saja intinya lebih ke dalam dia seperti ini lebih ke dalam jadi halamnya agak agak sempit ya nah Niki yang di jelaskan Niki yang klik Niki adalah rumah utama rumah utama nah kemudian ini adalah merajan ini gerakse seperti itu mengenai pintu masuk ya pintu masuk pekarangan tetap tidak ada perubahan kecuali fishnya aja nanti di tiang tiang kenopi yang tidak masukkan nah kemudian terjadi perubahan di sini tentang pintu samping pintu samping Niki yang di yang klik Niki jadi seperti ini awalnya akan pintu samping tanpa teras Niki sekarang sudah dengan teras seperti itu kemudian untuk perubahan toilet juga mungkin dia akan tampilkan perubahannya seperti apa untuk rumah utama nah untuk rumah utama kalau fishnya wajahnya dari tampak udara seperti ini hampir tidak ada perubahan hampir tidak ada perubahan sama bagian barat juga sama tetap sampai mentok sampai habis ini temboknya atau pekarangannya sekaligus jadi tembok tapi aman kok mengenai atap ini aman tidak lewat ke tetangga nah seperti ini masih bisa kok lewat ketika kita apa ya membenarkan genteng misalnya yang bocor atau apa gampang kok lainnya di bagian belakang juga sama nah kemudian yang ada perubahan di sini di pintu samping kemarin bagian timur nah ini bagian timur bagian timur terasnya seperti ini terasnya seperti ini hampir sama konsepnya seperti di depan cuman dia lebih kecil seperti itu cuman lebih kecil lebarnya itu lebih pendek dia jadinya lebar lebih pendek majunya juga lebih pendek berapa bisa majunya Niki nah Niki majunya kalau dari dinding 86 cm 86 cm kemudian lebarnya ini lebar kejok laut terasnya kalau secara keseluruhan ini berapa ini 2 meter 22 cm seperti itu untuk terasnya kemudian untuk pintunya tetap dia di sini tetap tetap dia di sini ini boleh maju boleh juga tetap di sini untuk pintunya kalau kita majukan tidak masalah juga kalaupun di sini juga tidak masalah ya toh juga ruangan di dalam ini tetap fungsinya hanya lewat seperti ini ke nah kemudian untuk toiletnya toilet itu masuk masuk dia di kamar ini seperti ini sehingga nanti kita bisa apa namanya menempatkan mesin cuci di sini dan tidak mesin cuci ya kemudian untuk safety-nya pengamanannya di atas agar tidak kehujanan di sini ini tidak pasangkan tak ya cuma tak ini lebih pendek dari dak utama dari ini kalau terlalu tinggi jadi kelihatan lucu saja tidak tidak apa ya tidak sinkron dengan disini terlalu kecil dia kemudian terlalu tinggi seperti itu jadi mubasir tetap dia akan kena hujan karena apa karena tuwilai teknik ikan direnah dia di bawah tidak setara dengan kamar ini lantai kamar masuk di tiang tidak setara cuma naik 20 cm saja seperti itu alasnya kita membuat istilahnya topping ya topping disini nah sekarang akan di tiang tampilkan tata ruang di dalam kamar kamar masuk di tiang ini di tiang kulus dimun oke dari mana yang menjelaskan niki oke niki yang menjelaskan dari bagian utara seperti biasa seperti kemarin mengenai perubahan kamar kita masuk sekarang dari teras di kita masuk ya kita masuk ketemu nanti ruang keluarga disini bisa kita tempatkan TV nanti TV dinding kalaupun kita menempatkan TV dinding nanti disini posisinya ke sini ruang santai kita sebut saja ruang keluarga kemudian masuk lagi ada sekat ya sketsul ya ada sekat nanti bisa disiasat cukup sukanya seperti apa yang ada lubang lubang atau bagaimana nanti ya setelah nantinya yang disini sedikit ada sekat membatasi antara ruang keluarga dan dapur nah ini meja dapur kompor sudah di tempatkan disini seperti ini jadinya ibu memasaknya disini nanti disini cuman nanti untuk keramik misalnya di bagian dapur bisa kita pakai keramik apa ya misalnya nanti oke kita naikkan sekitar 50 cm 50 cm nah bisa kita naikkan 50 cm nanti untuk bagian apa ya agar tidak kotor karena diatas yang kecap ya seperti ini nanti seperti ini nanti bapak setengah oke nanti akan yang tambahkan keramik nanti 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 tambahkan keramik seperti apa modelnya oke sekarang akan dijang tambahkan keramik tail ya anggap aja seperti ini nah nanti atau begini ya atau warna yang agak apa ya warna ya agak sob seperti ini kih seperti ini dia jadinya nanti tinggal diisi dilengkapi dengan apa kulkas disini misalnya ya jansi diatasnya kalau suka dan kemudian banyak lagi ibu-ibu yang punya apa namanya peralat di dapur nah terus kemudian untuk makannya dimana ya bisa saja diantara ini disini nanti kita bisa makan ya kemudian untuk toilet toilet ini ini toilet bersama sudah lengkapi dengan toilet duduk seperti ini nanti kemudian disini ada space atau apa yang lewat untuk kita lewat jadi tidak mungkin kita menempatkan pintu ini pintu keluar ini pintu masuk toilet ke utara jadi kesannya kurang cantik tetap kita membuatkan akses disini nah kemudian di kamar sekarang ya atau kita balik aja dulu ini untuk keluar ke pintu samping yang tidak masuk ke yang tidak jelaskan wow nah ini temus dia ke timur temusnya disini nanti nah disini nah disini temusnya disini jadi sering warah wiri nanti disini keluar masuk ibu nanti akan sering kesini nah kemudian untuk pergeseran nanti pintu pintu yang mickey yang kita masukkan bisa kita majukan disini nanti bisa kita majukan disini tidak masalah atur tetap disini boleh ya maju juga tidak masalah nah seperti ini sama sama aman begitu tidak terlalu prinsip nah makin tidak akan menjelaskan tentang posisi kamar nah karena ada perubahan tadi untuk apa ya pengurangan pelumo kamar dari sini karena kita ambil untuk toilet masuk jadinya masuk ke kamar nah sehingga kamar ini jadi agak cupit dia untuk mengantisipasi nikah sudah dicang lebarkan dari sebelumnya ya sudah pekauhan kita istilahnya ya ini tiang geser tembok dinding ini kita tiang geser ditarik ngauhan nah begitu juga niki kita tarik juga ngauhan ya nah sehingga disini cupit seperti nikah kemarin kan sekitar 79 kalau tidak salah ya eh maaf ya 89 ya niki masih sekarang 69 jadi sekitar 20 cm tergeser dia secara keseluruhan seperti nikel bapak tengah nah kemudian untuk penempatannya niki kan bed nah bednya ini sirah dajanan cokor delaudan seperti nikel jadi posisinya disini yang paling ideal untuk band nah kemudian untuk ukuran band jadi band niki sudah ukuran sebenarnya 2 meter 10 niki ukuran sebenarnya ngebet niki nga apa namanya nikel double nike bukan single band double band berarti niki bisa tidur sebenarnya berdua ideal untuk berdua nike tidurnya seperti nike kalau misalnya anak-anak sendiri ya bisa kita yang single band kalau single band dalam arti lebih luas kamar yang tersisa nah kemudian kamar yang niki juga sudah ditiang lebarkan agar dia lurus dengan ini jadi kita sebut saja ini adalah master room nya master room nya disini jadi berapa master room nya kalau dalam ya dalam oke biar bapak tengah bisa melihat angka anggih hatiang ini 3 meter 55 nah ini 3 meter 55 maaf ya kurang pas ketik yang lagi oke tidak akan ulang jengih dan ulang maaf nah ini pas dia sekarang 3 meter 55 pak bapak tengah ini kelihatan ya 3 meter 55 lebarnya melawan dia ini dalam loh eh dalam bukan bukan luar ya 355 x 285 ini master room nya coba kalau yang yang diki mungkin yang disebelah nya 3 meter berarti ini sudah lebar lebih lebar 55 centi ini sudah lebih lebar 55 centi seperti itu jadi ini yang paling lebar kalau kamar yang ini berapa ukurnya berarti 3 meter x 285 niki 3 meter 55 x 285 nah ini aja lihat adunya bed ya masih lebar kemudian ini bed niki agak sempit itu membuktikan bahwa kamar ini sudah lebih luas paling luas diantara tempat kamar seperti itu nah kemudian ini berapa ukuran kamarnya ah tidak akan ukur sekarang biar bapak dengar jeru yang masukkan bukan luar ya nah kalau untuk ini 3 meter 3 meter dikali dalam ya 260 bahkan kenapa 260 karena kita potong di sini jadi pelumonya sama cuma ini dikurangi twilight tapi disini menonjol disini tidak ada pengurangan tapi juga ini agak mundur seperti hampir sama ketiga kamar ini 1 2 dan 3 ini ke pelumonya hampir sama ini yang menjadi master room seperti itu kamar utama kita sebut oke akan dijang delete kemudian inilah tampilannya sekarang tidak akan tambahkan atapnya itu yang perlu tidak jelaskan mengenai tata ruang untuk kamar barangkali Pak Tengah sudah apa ya bisa memahami apa yang Pak Tengah maksudkan dan sudah bisa dijang ubah dan bentuknya seperti ini yang jelaskan dia akan pasangkan atap sekarang seperti ini tidak ada perubahan apapun di vis atau di wajah seperti ini ke pasan katakanlah ya pasan rumahnya khusus sedikit nanti ibu banyak aktivitasnya disini jemur jadi kalau memang oke yang tampilkan tembok pagar nah tembok pagar seperti ini privasi ini kan tetangga nanti di timur ini kan tetangga jadi memang harus tinggi temboknya disini agar privasi ya nah disinilah nanti ibu aktivitasnya cuci jemur mencuci disini jemurnya disini seperti itu kalau memang dibutuhkan nanti atap dah katakanlah atap transparan biar tidak keujanan ya jadi mudah aja mengisinya gampang bisa kita bantu dengan apa ya seperti kanopi itu hulu ya dengan atap transparan agar sinar dimasuk secara konstruksi seperti ini saja untuk rumah utama nah kemudian sekarang kita akan tampilkan merajan oke nah kalau misalnya karena ini sudah terjadi perubahan dari 18 meter menjadi 1650 lagi berapa itu pengurangan 1,5 1,5 meter hampir ya pas 1,5 meter pengurangan sehingga konsekuensinya akan terjadi penyempitan disini penyempitan akses halaman ya awalnya kan agak lingah sekarang agak cupit ya 79 cm tapi menurut tidak cukup nikah sangat cukup kesini aksesnya toh juga hanya kebelakang seperti ke pengurangannya nanti dia agak disini spesnya terkurangi nah kemudian bagaimana dengan perhitungannya kalau sudah jadi Niki antara tangga ya katakan hariling dengan rumah ini tetap aja tidak akan nyentuh masih ada spes seperti nikel karena ini yang tidak bisa kita kurangi merajangin tidak bisa kita kurangi ya kenapa tidak bisa dikurangi lebarnya panjangnya karena ini tidak ada perubahan apapun disini tidak bisa tidak bisa dikurangi karena disini tidak ada pengurangan apapun dalam item pelinggih tetap dia pelinggihnya sekian sehingga tidak ada alasan untuk memperpendek sehingga konsekuensinya hanya disini nanti agak kecil 79 centi ya begitu yang cukup sangat cukup nah kemudian sekarang kita lihat dangin lagi berapa dia akses dangin susah lumayan lumayan antara tangga dengan rumah itu dikita tangga ujung tangga 1 meter lumayan gede lumayan gede 1 meter oke balang kali tampak atas seperti ini ini yang tidak masukkan yang klik 1 meter antara bangun rumah ini dengan tangga nah untuk lebih jelasnya untuk melihat sekarang perbandingannya ya nah ini kan dari atas agak susah nyinggahan akan ditiang klus untuk rumah utamanya yang tutup nah ini untuk peranjannya saja nah Niki yang alternatif yang tidak jelaskan dalam video sebelumnya Niko nah tangganya ini nempel di dinding timur di demo penyengkar seperti inilah jadinya betul memang harus kayak Niki memang memang ini yang penting tepat untuk menghemat ya biar efektif seperti itu nempel menek kajau dumun naik ke utara ya sampai di bordas kita belok ke barat L dan terus kita disini naik nah ini yang dibutuhkan apa fasilitas disini memang agak gede ya memang harus agak gede dikit kenapa karena ketika ada kegiatan berkalang seperti odalan misalnya dan kemudian ngerai 6 bulan istilahnya ya odalan dan juga ketika kita ada kegiatan yang spesial misalnya untuk dingin kita misalnya ini tentu butuh apa ya yang enggak luas paling tidak disini kita bisa apa ya mendirikan bangunan walaupun sementara ya istilahnya balai pewedan bisa disini karena balai pewedan itu yang standar ukurnya kan sekitar 2 meter kali satu setengah sangat mungkin sekali sangat mungkin sangat bisa jadi anggap saja 2 meter ini berapa kita punya sepis ini kita punya sepis 274 ya masih ada akses seperti itu bapak tengah yang bisa yang sampaikan jadi penting merencan ini apa halaman merencan penting juga lebar agar kita itu tidak terlalu kosak nanti ini apa ya ketika melakukan kegiatan seperti ini kau dari atas tidak ada perubah nah untuk yang di bawah nah ini sudah tidak hilangkan balai pemunjungan atau balai katil sudah tidak hilangkan jadi lapang dari sini mau ditaruh pelanggan taban atau apapun meja tidak masalah gampang mengatur nah disini tempat menjejahit dan bisa nah seperti itu kemudian kemudian untuk gudang yang nikki tinggal diisi tingkat saja nanti tempat ibu-ibu nanti menempatkan apa ya wastero misalnya wastero merajan alat-alat apa ya alat-alat merajan atau alat bejahit atau banten yang sudah matanding bisa kita simpan disini sebelum diaturkan seperti kalau alat-alat ibu itu kan banyak ini bisa disimpan disini agar rumah kita tidak berantakan dia terfokus dalam satu titik yaitu gudang ini tempatnya tinggal mensiasati saja bagaimana caranya kita menata di dalam ini agar mampu menampung banyak barang yang penting tersedia dulu medianya seperti itu Pak satu yang sampaikan kemudian untuk gerasso sekarang belum ya gerasso oke yang tampilkan rumah utama tidak masalah sekarang gerasso jadi untuk gerasso mengenai lebar tidak ada perubahan tetap dia disini seperti di lebar kelihatannya kenapa lebar jadi agar menuper mobil itu ketika masuk pergeraan mobil ketika masuk tidak terlalu berat tidak terlalu kewah ya ini perlu dilebarkan kenapa karena jalannya ini sempit seperti manuper nya biar enak manuper artinya pergerakan seperti keluar juga begitu kita harus pepet disini memang kendalanya kalau memang jalan atau gang ini sempit ya memang logikanya memang agak susah jadi kita harus mengalah ya membuat yang lebar seperti Niki nah untuk perubahan tiang ya tiang kenopi ini sudah tidak ubah sekarang di luar bapak tengah ya ini 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 seperti Niki yang tidak masukkan disini kan ada space ada space di daug graso nah Niki oke yang lihat dari sini tampil dari sini disini ada Tugu Karang mengkap setelah nyangit Tugu Karang Niki kecil ya tapi memang memang disini disini kan wilayahnya kalau rakso ya nah ini ini tampilnya jadi biar apa ya ini ada akses juga ke selatan sampai ada akses kemudian di dinding ini bisa kita tanamin apa namanya Niko vertical garden nah disini bisa vertical garden nanti ya disini biar adem rumah kita ya jadi posisi Tugu Karang ini benar karena apa karena ini adalah wilayahnya Kaloraksel kalau ini wilayahnya Sri Raksal seperti itu ini wilayahnya apa namanya Aji Raksal disini Rudro Raksal benar posisinya Niki seperti itu Bapak Nengah secara tata ruang rumah adat Bali ini sudah masuk dalam hitungan sastra sudah sesuai dari segi logika juga sudah sangat masuk akal Niki seperti itu ya Bangah mengenai perubahannya baik Bapak Nengah selamat atas uratiannya semoga penjelasan kita bisa Bapak Nengah memahami ampura yang atas keterbatasan sedikit sedikit tidak sedikit pengetahuan santai om santai 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 om si bapak Nengah